Terima kasih. 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 Lihat berikut ini. Selama Oktober hingga November, warga Amerika merayakan berbagai tradisi terkait panen musim gugur. Tapi Joel punya tradisi lain, mengukir labu raksasa. Aksinya selalu mengundang perhatian. Selama hampir dua dekade, antara masa Halloween hingga Thanksgiving, Joel mengukir labu raksasa. Labu pertamanya seberat 200 kilogram. Tahun ini, berat labu yang diukirnya mencapai 637,3 kilogram. Saya mencari yang mempunyai raksasa yang terkait. Saya mencari yang mempunyai raksasa yang terkait. Joel mendapatkan suplai labu dari sejumlah petani di Canfield, Ohio. Saya tidak mempunyai waktu atau komitmen untuk melakukan itu. Itu dilakukan oleh pembangunan dan pembangunan di Canfield, Ohio. Jadi tiap tahun, Joel menempuh 240 kilometer untuk menjemput dan membawa pulang rabu raksasa terbaik dari Ohio. Perlu 7 orang, sebuah trek, dan alat angkut berat. Biayanya tentu tak sedikit. Ya, bukan sekedar untuk menghibur warga. Joel meminta warga dewasa yang mengambil foto labunya untuk menyumbang serelanya. Hasilnya, disalurkan sepenuhnya kebadan amal yang menyediakan mantel musim dingin bagi anak-anak tak mampu dan tuna wisma. Perlu sebuah tim untuk bisa menyelesaikan ukiran ini. Namun hasilnya begitu memuaskan. It's fun. It's like being a little kid again and just getting in the pumpkin and being all slimed up. It's great. The incredible part is we get people from all over the city to come back every year from 30, 40, 50 miles away to see what we have this year. Joel dan timnya berharap sumbangan warga akan terus berlanjut tahun depan. Dari sebuah tradisi ukiran raksasa yang datang dari kebesaran hati, akhirnya berbuah menjadi bantuan yang nilainya cukup signifikan. Dari Espin World, Pennsylvania, tim VOE. Ya, Neng. Yuk. Ini artak tuku kok. Ini? Ada apa ke, Cak? Ini artakan masak dadi itu loh. Nek orang Indonesia biasanya kan labu itu. Gak pota ya? Tinggi kolak itu loh enak itu. Karena tampilnya es batu. Kok? Pas di umbe pas awan panas-panas, wah segera karu-karuan. Gak es deh, Cak. Tapi pas musim dingin, maksudnya es. Ya, gapapa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini panas sih loh mataharinnya. Kepuluhannya paling risik lah. Kalau ditulisnya tak bisa pesen-pesen di sini ya. Ya, Cak. Apa tera, Cak? Hah? Enggak. Henteng. Wow. Yeah. Wow. 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 Yeah. Yeah. Terima kasih telah menonton!